Halo guys, selamat datang kembali di Pojok Seram Hari ini aku akan menceritakan film dari China yang berjudul Bad Time Horror Stories Ayo kita mulai Pria ini adalah seorang tukang cukur yang hidup sendiri dan tinggal di gudang salon Suatu hari dia didatangi seorang perempuan yang langsung dibekap dan disekapnya di gudang Peristiwa itu sempat kepergok oleh seseorang dari luar Dan sebelum melakukan kejahatan lanjutan Seorang polisi sudah berada di depan pintu salonnya Tukang cukur dan polisi ini ternyata saling mengenal Setelah berbincang beberapa kalimat, polisi pun pergi dan tukang cukur kembali masuk untuk melanjutkan kegilaannya Lagi-lagi semuanya harus terhenti dengan kedatangan seorang gadis yang ingin merapikan rambutnya yang bernama Sina Sementara tukang cukur melayani pelanggan, perempuan parubaya tadi menggunakan kesempatan ini untuk melepaskan ikatannya Setelah ikatan terlepas, dia malah berisik di dalam yang mengundang perhatian Sialnya lagi sekarang, Sina pun dibekap dan diikat sebagai tawanan Jam berdentik menunjukkan pukul 9 malam dan tukang cukur pun menyiapkan makanannya dengan memasak sendiri Ponsel perempuan tadi berdering dari seorang pria yang menyuruhnya untuk segera membawa pergi anaknya, barulah mereka boleh hidup bersama Tukang cukur tampak biasa saja dan makan sendiri dengan tenang Setelah makan, dia melepas lakban mulut kedua perempuan ini dan menyuruh mereka untuk mendongeng sampai dia tertidur Jika cerita mereka memuaskan, maka mereka akan dilepaskan Cerita pertama dimulai dengan perempuan parubaya ini Dia menceritakan kisah hidupnya yang mempunyai seorang suami tukang cukur di desa Tapi sudah meninggal dalam kecelakaan Mertua mengusirnya dan dia hanya bisa menghadiri pemakaman suaminya secara diam-diam Yang dia khawatirkan adalah putrinya yang berusia 5 tahun yang juga bernama Sina Nenek Sina kemudian membuang semua peralatan cukur anaknya dan menyuruh Sina untuk menemui ayahnya yang sudah meninggal Festival Lentera bulan Oktober adalah festival terbesar di desa dan di kesempatan itulah Sina dibawa pergi diam-diam Tukang cukur terlihat tertidur tapi dia terbangun kembali saat perempuan itu tidak sengaja menjatuhkan sesuatu Dia mengambil gunting dan mengancam akan memotong lidah si perempuan dan menyuruh Sina untuk menceritakan kembali kisah ini Sina pun kemudian menceritakan bahwa nenek mengambil kembali kotak perlengkapan anaknya Sambil berkata mereka sudah ditakdirkan untuk kehilangan orang yang paling dicintai dalam hidup mereka Agar mengetahui seberapa pentingnya orang tersebut Nenek meneruskan pekerjaan anaknya sebagai tukang cukur untuk menghidupi mereka berdua Lanjut lagi di malam festival di mana Sina diambil oleh ibunya Sina terus memanggil nenek dan boneka itu terjatuh sedangkan orang-orang yang ramai menghalangi pandangan nenek Nenek kemudian menemukan boneka Sina dan hanya bisa terus memanggil cucunya Singkat cerita Sina akhirnya tinggal bersama ibunya di kota lain tapi kehidupannya tidak berjalan baik Ayah tirinya tidak suka padanya dan selalu meributkan hal ini dengan ibunya Sina takut nenek akan khawatir dan diam-diam mengirimkan surat kepada nenek yang memberitahu bahwa hidupnya baik-baik saja Cerita karangan Sina seakan menampar wanita itu yang mungkin persis dengan apa yang terjadi dengannya Lanjutannya setelah beberapa tahun Sina tidak tahan lagi hidup dengan ayah tirinya dan meninggalkan pesan untuk ibunya Dia mencuri uang keluarga untuk kembali ke desa dan ingin tinggal bersama neneknya Tahun itu Sina berusia 18 tahun dan ternyata desa itu sudah ditinggalkan karena menjadi area rawan gempa Nenek pun tidak ditemukan di rumah tapi kotak peninggalan ayahnya masih utuh Di luar Sina kaget melihat boneka kertas yang tiba-tiba sudah ada di sana dan bisa bergerak Sina lari keluar dan lagi-lagi menemukan boneka kertas yang sedang duduk-duduk manis Box cukur ayahnya bergetar dan rambut yang panjang pun keluar yang melingkar ke tangannya Sina begitu kaget dan membuang box itu dan rambut pun kembali masuk ke dalam Yang lebih mengejutkan lagi ada tengkorak di dalamnya Di momen sekarang tukang cukur tertidur mendengar cerita tersebut dan wanita itu langsung melepas ikatan di kakinya dengan gunting Baru saja wanita itu menoleh untuk memberikan gunting kepada Sina, tukang cukur sudah tidak terlihat di tempatnya Dia muncul di belakang dan melilitkan tali ke leher perempuan itu sambil berkata Kau tidak akan bisa kabur sampai akhirnya, perempuan itu pun tidak sadarkan diri Sewaktu tukang cukur duduk sambil tidur di ranjangnya, Sina segera menggunting tali pengikat di kakinya lalu kabur Di dalam mobil dia tersenyum dan ada anak kecil yang menanyakan di mana ibunya Sina kaget menabrak seseorang yang ternyata nenek dari anak kecil yang ada di hayalannya tadi Nenek itu bangun dan berjalan pergi sambil membawa boneka cucunya Setelah itu terlihat Sina kecil yang sedang berdiri di belakang jalan dan dia pun menghampirinya Di sana dia melihat dua orang perempuan yang sedang berantem Dua orang itu terlihat seperti dia dan wanita tadi Setelah itu dia pun memutuskan kembali dan cerita dibawa mundur ke beberapa bulan sebelumnya Saat itu Sina melamar kerja di salon dan dia diterima sebagai karyawan dengan kontrak 3 tahun Sina akan tinggal di bawah gudang tapi semua itu tidak masalah baginya Gudang yang berantakan disulap menjadi tempat tinggal yang cukup layak Dari sanalah Sina pertama bertemu dengan Pak Pol Muda yang menyukainya di awal cerita Selama bekerja di sana Sina juga mulai belajar memotong rambut Suatu hari dia membaca berita lama tentang seorang nenek yang meninggal karena kecelakaan saat festival Hal ini membuatnya syok dan bertanya kenapa dia tidak pernah mengingat kejadian ini Jadi ceritanya benar adalah Sina dibawa pergi oleh ibunya dan nenek yang mencari keberadaan cucunya tertabrak Perasaan sedih dan tertekan ini membuat penyakit imsonianya kumat lagi Dengan bantuan obat-obatan setidaknya dia bisa tidur untuk sesaat Dan tepat di jam 4 Sina terbangun dan terus mengingat neneknya Ada suara anak kecil yang berkata bersihkan nama baik Mental Sina sepertinya sudah mulai sedikit terganggu dan tak lama Polisi muda itu datang dengan membawakan sebuah kotak yang ditemukan di rumah nenek Di dalam kotak itu masih ada foto dan berita tentang hilangnya Sina dulu juga boneka kumalnya Sina pun menangis sedih dan beberapa berita menulis dengan judul Menjadi sakit karena kelelahan Mati di hutan belantara Harapan belum selesai dan tinggalkan barang peninggalan Juga ada tulisan 14 tahun Sina menjadi semakin kacau sambil berkata Akhirnya aku menemukanmu nenek Ternyata selama ini kau selalu bersamaku sambil melihat foto-foto yang tertempel di dinding Dia lanjut memotong rambut boneka dan tiba-tiba Kepala boneka itu berubah menjadi boneka kertas Boneka itu ditusuk-tusuk untuk melampiaskan amaranya Tapi anehnya ada darah yang nyiprat kemana-mana Boneka itu tiba-tiba menghilang Setelah itu perempuan tadi terlihat merangkat masuk sambil berkata Ternyata wanita itu adalah ibu kandung Sina Dan baru saja mereka akan bersentuhan tangan Ponsel berbunyi dan wanita itu pun tertarik keluar Di belakangnya ada seorang pria yang membelai rambutnya yang dipanggil ayah Tapi kenyataannya semua itu hanyalah kehaluan Sina semata Sekarang di matanya ada kembarannya yang langsung menyerangnya Sina mencoba bertahan dan posisinya berbalik sekarang Kembarannya bertanya kenapa tidak bisa tidur yang membuat Sina melayangkan gunting ke arahnya berkali-kali Dan lagi-lagi itu hanyalah sebuah kehaluan Kembaran itu muncul lagi di depan pintu dan berjalan keluar Sina mengikutinya dan sekarang dia melihat kembarannya yang sudah berdiri di lantai dua Kembarannya kemudian menjatuhkan diri dan sebelumnya dia berkata Begini baru bisa tidur Bayangan Sina kecil berdiri di belakangnya dan Sina pun akhirnya menjatuhkan diri dengan senyuman terakhirnya Sina kecil berkata nenek bilang Sina menghilang sambil menyentuh tangannya Setelah itu dia tiba-tiba sudah berada di desa yang melihat dua orang yang sedang bermain catur Seorang bapak menyuruhnya agar kembali ke rumah karena nenek mencarinya Di jembatan dia melihat Sina kecil yang sedang ngambek dan nenek langsung menariknya Sesampainya di rumah nenek memukul tangan Sina sambil ngomel yang katanya tidak mengerjakan PR Maka wajar dihukum Nenek menyuruhnya kembali mengerjakan semua PRnya dan berjalan pergi Di depannya sekarang ada Sina kecil yang sedang menangis sambil melihat tangannya yang merah terkena sabetan nenek tadi Jadi ini sebenarnya adalah gambaran apa yang terjadi pada masa kecilnya dulu bersama nenek Sewaktu makan nenek mengambilkan lauk untuk Sina dan seorang pelanggan memanggil nenek untuk memotong rambutnya Sina kecil saat itu masih ngambek dan mogok makan Dia masih meratapi tangannya yang sakit tapi Sina dewasa sudah pasti jauh lebih mengerti karena sudut pandang yang lebih matang Dia lalu membawakan makanan untuk nenek sewaktu nenek memotong rambut pelanggan Pelanggan memuji Sina sebagai anak yang penurut dan kelak akan menjadi penerus tapi nenek berkata Sina harus bersekolah setinggi-tingginya Setelah selesai Sina membantu membersihkan rambut di lantai dan nenek sebenarnya sangat sayang kepadanya Malamnya nenek memberikan sebuah boneka bikinan tangan sendiri dan memintanya untuk tidak ngambek lagi Sina kecil membagang boneka itu sambil menyebut ibunya Nenek mengetahui itu dan membakar kertas orang mati sambil curhat dengan mendiang anaknya Nenek tidak mengerti kenapa seseorang bisa meninggalkan keluarganya Jika perempuan itu tidak pergi kau juga tidak akan sakit tapi apapun itu tidak usah lagi dibahas Usaha lancar nenek dan Sina akan baik-baik saja Dia juga meminta mendiang anaknya agar selalu memperhatikan Sina walaupun dari dunia yang berbeda Suatu hari nenek berpesan agar Sina harus belajar dengan baik di sekolah Agar tidak seperti nenek yang seumur hidup tinggal di pedesaan Sina menanyakan foto lama keluarganya kepada nenek tapi nenek juga sudah tidak ingat kapan diambilnya foto tersebut Sina lalu berkata dia mengingat nenek pernah berkata mereka sudah ditakdirkan kehilangan orang-orang yang mereka cintai Jika tidak bagaimana mereka bisa mengetahui betapa pentingnya orang tersebut Nenek mengangguk dan tak berapa lama nenek terlihat mencari Sina yang bersembunyi di antara bunga sambil menangis Nenek mengajak Sina pulang dan Sina tersadar kembali yang sudah berada di rumah Sina kecil berkata nenek sudah hilang dan tidak ketemu lagi Setelah itu Sina diperlihatkan lagi momen di malam festival Nenek memperingatkan agar Sina memegang bonekanya dengan erat karena akan sangat ramai nanti Sina kecil terus menyebut akan memberikan lentera paling bersinar kepada ibunya Nenek menanyainya apakah rindu dengan ibunya dan Sina menjawab boneka itu adalah ibunya yang akan diajak curhat setiap saat Nenek memberitahukan Sina bahwa ibunya sudah meninggalkan mereka dan tidak menginginkannya lagi Sina kecil tidak mengerti karena yang dia tahu ibunya sedang bekerja di luar kota Nenek hanya menjawab dia akan mengerti jika sudah dewasa nanti dan sekarang sebaiknya jangan menganggap boneka itu adalah ibunya Sina dewasa hanya bisa menangis saat itu dan mereka pun segera pergi ke festival lentera Jadi semua itu hanyalah bagian ingatan masa kecil Sina dulu dan di dunia nyata dia sedang berada di mobil ambulans Lanjutannya saat itu Sina menghilang diambil ibunya dan nenek mencarinya kemana-mana sampai akhirnya meninggal tertabrak mobil Sina kecil berteriak memanggil neneknya dan entah kenapa momen yang satu ini seperti terlupakan begitu saja olehnya Semua kejadian ini membuatnya tertekan dan mengalami imsonnya berat sampai berhalusinasi juga memerankan orang lain yang diciptakannya sendiri Dia membenci ibunya dan ingin melakukan semua hal buruk kepada ibunya Jadi sosok tukang cukur itu sebenarnya tidak pernah ada Semua kenangan lama juga penyesalannya selama ini membuat dia hidup dalam dunia hayalan Dan di dalam mobil ambulans monitor sempat tidak menangkap detak jantungnya Penyesalannya yang dalam membuatnya membohongi diri sendiri Akhirnya sekarang dia berlari ke arah nenek yang telah mencarinya selama 14 tahun 14 tahun lamanya dan nenek berkata tidak bisa menemukan Sina selama ini Sekarang Sina sudah disini dan berjanji mereka tidak akan terpisahkan lagi Nenek berkata bonekanya kotor Jika kembali nanti bersihkan nama baik Sebelum meninggal nenek berpesan agar baik-baiklah bersama ibu Kenangan nenek bersama Sina dulu begitu melekat apalagi saat nenek berkata saatnya pulang ke rumah Sina akhirnya tersadar kembali dari koma dan melanjutkan hidup Boneka lama pun dikubur bersama dengan kenangan sedih dan kotak peralatan ayahnya disimpan baik-baik bersama dengan kenangan bahagia keluarganya dulu Tamat Terima kasih sudah menyaksikan shortcut film ini Jangan lupa subscribe, like, and share Juga menyalakan lonceng notifikasi untuk update-an film lainnya ya Sampai jumpa Juga menyalakan lonceng notifikasi untuk update-an film lainnya ya Terima kasih Lifeline